Intro Oke, saya sedang ada di Bus World Southeast Asia. Jadi pameran ini sudah tersenggara sebenarnya dari tahun 2019 dan terhenti karena pandemi dan baru diadakan lagi di tahun 2022 ini. Intro Di event Bus World Southeast Asia ini ada beberapa karoseri yang ikut meramaikan. Yaitu mulai dari New Armada, Adipotro, Tenteram, dan juga Laksanar. Nah ini ada beberapa bus yang sudah menggunakan bahan MBTK. Nah kita akan lihat bus apa saja. Nah disini ada juga PO bus. Ya kayaknya sudah lumayan melegenda ya. Jadi PO busnya adalah sumber alam. Ini ada bus yang dipamerkan. Itu jadi bus bus busul dan ada Dodge. Ini kayaknya jadi ikonik kalau diadakan di acara Bus World Southeast Asia. Nah satu yang menarik perhatian ini adalah bus double deck dari karoseri Adipotro. Jadi bus ini punya 6 kabin slipper di bagian bawah. Jadi begitu masuk, sebelah kiri ini sudah ada 6. Penampakan kabinnya kurang lebih seperti ini. Gimana asik kan? Jadi kalau pas mau jalan, bisa sambil tiduran di sini. Di bawahnya itu ada kayak bagasi ya buat nyimpen barang. Jadi kalau ada bawaan-bawaan segala macam bisa simpan di sini. Pas masuk ini juga ternyata ada akses untuk naik ke atas. Ini pakai tangga kayu. Jadi tangganya sudah dilengkapi dengan led. Terus ada pegangannya juga nih. Sini untuk naik. Nah menariknya pegangannya juga dikasih cover ya. Nah kalau untuk di atasnya sendiri ini ada deretan kursi dengan konfigurasi yang 2-1 kayak gini ya. Desainnya juga eksklusif. Terus bahan pelapisnya pakai kombinasi 2 warna nih. Ada abu-abu dan beige. Motif jahitannya juga keren. Jadi ada model silang-silang. Terus untuk bagian tengahnya ini kayak huruf V gini ya. Nah ini di armrest-nya ini nih. Ternyata ada yang kayak tersembunyi gini ya. Pas dibuka gini ada meja lipat. Jadi kalau pas lagi mau makan atau buat naruh-naruh barang tinggal dikeluarin seperti ini. Nah ya. Gimana? Cakep kan? Bus lain yang juga dipamerkan adalah bus dari karose rinyu armada. Sasisnya pakai dari Hino ya. Untuk bodinya warna abu-abu. Jadi kelihatan lebih mewah dan modern busnya. Terus untuk di belakang ini ada bagasi. Lumayan luas nih. Bisa muat taruh sepeda motor ya. Jadi gak usah khawatir nih kalau buat yang dipakai buat mudik segala macem. Masuk ke dalam cockpit. Untuk drivernya wuh. Gakala mewah nih. Jadi wuh disini spionnya udah pakai kamera gitu. Terus ada layar monitornya untuk mantau disini. Untuk konfigurasi seatnya. Nah ini di tengah ini ada modelnya jadi dua sebelah kanan. Terus yang satu seat lagi sebelah kiri. Desainnya gak kalah mewah nih. Pakai full warnanya burgundy. Menariknya kursi juga ada footrestnya disini di bawah. Jadi kalau misalnya perjalanan jauh gak bikin pegel. Nah jadi untuk yang kursi seat yang model dua gini. Di tengahnya ada cup holder ya. Untuk taruh gelas atau botol minuman. Jadi aman lah sepanjang perjalanan. Dia juga ada beberapa slot sini untuk USB ya. Untuk kursinya sendiri dijahit pakai motif 3D. Gini segitiga. Jadi makin cakep ya. Nah jadi warna botol yang tadi dibakai di kursi. Ternyata juga digunakan untuk melapisi pintu di bagian bagasi atas ini nih. Jadi senada ya. Sementara oh pas di belakang ini kita ada dispenser minum nih. Jadi kalau misalnya perjalanan jauh. Atau misalnya atas ternyata minum anda habis. Tinggal refill disini ya. Tengahnya juga ada sofa nih untuk santai. Nah jadi info yang ada yang didapat adalah. Bus karuseri dari New Armada ini berhasil menyebut kategori base couch design. Nah di seberangnya boot armada ada karuseri tantram. Disini ada dua bus yang dipamerin. Disini ada model shuttle busnya. Terus ada juga model double deck. Nah di belakang saya ini ada satu bus namanya Velocity W3 ya. Ini dari karuseri tantram. Jadi shuttle bus ini akan digunakan untuk KTT G20 nanti. Dan ternyata bus ini adalah menggunakan tenaga listrik. Oke jadi ini dia modelnya kayak model shuttle bus gitu ya. Ini Velocity W3. Kita lihat interiornya yuk. Nah ini interiornya. Menggunakan kita tegang menggunakan bahan MBTEC Camaro. Jadi warna ini pake MBTEC Camaro. Camaro itu tipenya yang Vesta ya. Cyan Blue ya. Warna Cyan Blue. Akhirnya juga ada bordirnya ya. Bordirnya Velocity W3 dan Stainless Body. Ini lebih ada 21 belasan yang belasang bambu. Dan modelnya memang kayak model buat shuttle gitu ya. Jadi berpegangan sini juga enak. Nah sini juga ada bukit lombor-lombor seperti ini. Sedangkan yang depan nanti kita lihat tuh sekitar ada sekitar 7. 7 seat ya tersedia. 7 ke 8 seat. Itu pake warnanya Hip Hop Red dari Camaro Vesta juga. Kita lihat juga yang depannya. Nah ketika penasaran nih depannya pake warna Red ya. Dan Camaro Vesta juga. Jadi modelnya kayaknya bisa dilipet ya. Dan ini juga ada kesandaran ya. Jadi memang dia karena buat klasiper kayaknya gak terlalu tebal ya. Buat musuhannya kesandaran juga. Tapi buat duduk sih cukup nyaman. Oke dari sini kayak kokpitnya ya. Kokpitnya sih kayaknya seru juga ya. Gak ada apa sih orangnya. Banyak controller juga. Dan di sini juga ada 4 kamera. Jadi buat kontrol busnya buat di dalam. Dan interior bus ini semua ada full. Ada kamera-kamera semua. Ini lebih safety sih. Oke jadi pas masuk ini sudah ada bangku. Ini khusus buat kayak konekturnya ya. Di sini pake dua warna juga. Warna hitam sama Red. Nah kita masuk lagi ke dalam. Nah khusus buat ini. Bagian driver ya. Dan ini pake bahan Picasso warna black. Oke kita akan lihat disini ada sekitar 20 slipper ya. Kita akan lihat interiornya atas bawah ya. Jadi disini juga ada pijakan kakinya. Jadi kalau mau naik tinggal dijak dari situ. Terus pegangan di atas. Nah nanti dilihat tuh sebelah sana ada nomor itu ya. Ada nomor 2A. Ada 4A. Yang atas jadi kayaknya pake kodenya A ya. 1A, 2A, 3A. Sedangkan yang bawah ini kodenya adalah 1B. Nah nanti kalau pas boli tiket diperhatiin ya posisi duduknya. Ada priority 1A, priority 1B ya. Atas atau bawah. Nah tapi yang serunya lagi nanti adalah pas bagian kiri dan kanannya itu ada bagian buat cup holder ya. Ini ada cup holder ya jadi buat naro minum barang jadi sebelah kiri sebelah tanah jadi disiapin ya. Di atasnya juga gak lupa tuh ada lampu modelnya jadi pendar gitu ya buat temaram-temaram buat bikin monster aja. Oke jadi saya sedang nonton di Slipper Bus. Nah disini ada fasilitasnya adalah layar di sekitar 10 in ya. Nah disini juga udah tersedia nih. Mulai dari penerangan tambahan misalnya. Disini juga ada cup holder, disini buat naro-naro. Dan ini juga sebenarnya lumayan buat perjalanan jauh sih lumayan nyaman ya. Yang bikin nyaman lagi adalah ini loh. Posisi kaki kita untuk selonjor ini kayaknya cukup nyaman ya. Ini jadi bisa direbahi juga kalau memang udah capek nih perjalanan jauh nih. Jadi kita bisa istirahat kayak gini nih. Ya gak? Tapi yang bikin nyaman tadi seperti saya sebutkan adalah menggunakan bahannya ini. Ini yang bikin nyaman juga nih. Busanya juga lumayan tebal nih. Sekitar berapa nih? Lumayan ada sekitar 10 atau 12 cm. Nah ini sih yang bikin nyaman. Capital Clippers ini jadi adalah salah satu bus yang dipamerkan di Busworth Southeast Asia 2022. Oke jadi bus ini sudah sold ya. To PO bus harapan indah. Dan ini hasil dari color series dari tenteram. Jadi basic chassisnya menggunakan Mercedes-Benz. Nah ini jadi bagian di sampingnya. Oh jadi double deck ya di atas bawah. Jadi kalau buat perjalanan jauh sudah sangat nyaman. Oke betul-betul pas itu tadi kunjungan dari kami ke event Busworth Southeast Asia 2022. Nah sampai ketemu di liputan berikutnya. Saya Rikunodiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.